Intro 11 tersangka bandar narkoba yang tergabung dalam 3 kelompok yang berbeda diamankan oleh Satuan Direkturat SRC Narkoba Polda Lampung peserta Polres Jajaran Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 69 kg gajah kering dari tangan 3 tersangka dan 4 kg narkoba disabu dari 4 orang tersangka serta 1.300 pil ekstasi dari tangan 4 orang tersangka Polisi menyebut penangkapan ketiga kelompok bandar narkoba ini dilakukan di lokasi berbeda diantaranya di kawasan Pelabuhan Bakauni dan Kota Bandar Lampung yang rencananya barang haram ini akan diedarkan di daerah Jakarta, Lombok, serta Lampung Untuk jaringan ini, khusus untuk sabu ini didapatkan jelas dari wilayah barat Indonesia saya tidak sampaikan disini karena masih ada pengembangan akan dibawa ke Jakarta untuk diedarkan di Jakarta dan sekitarnya untuk ganjar ini berasal dari wilayah barat juga wilayah barat Indonesia ini untuk dipasarkan di Jakarta makanya kita dapatkan di Bekasi yang kita kembangkan kemudian untuk yang ekstasi ini dari wilayah barat juga tetapi untuk diedarkan di Lampung dari ke-11 tersangka diantaranya diketahui merupakan residivis atau pemain lama dalam peredaran narkoba polisi juga masih melakukan pengembangan lain untuk mengejar pelaku lainnya para tersangka yang telah diamankan akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati